5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 3 Peduli terhadap makhluk hidup Subtema 1 Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik semua kita belajar dengan penuh semangat Sikap baik apalagi yang bisa kita lakukan Untuk tumbuhan di sekitar kita Nah adik-adik pada pembelajaran yang lalu Kita sudah belajar bagaimana merawat tumbuhan Jadi tumbuhan itu harus dirawat dengan baik dan benar Selain menggunakan dengan tidak berlebihan Tanaman juga perlu kita rawat Tanaman yang kita rawat menjadi subur Ketika tanaman subur Kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman Lani juga senang merawat tanaman Nah disini ada bacaan tentang Lani dan adiknya Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah Setiap pagi dan sore hari Lani selalu menyiram tanamannya Selain menyirami tanamannya Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali Tanaman Lani tumbuh dengan subur Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya Ia juga jarang memberikan pupuk Lani sudah sering mengingatkan adiknya Namun adik Lani selalu lupa Ia lebih senang menonton televisi dan bermain Tanaman miliknya layu dan hampir mati Ini tadi bacaan tentang Lani dan adiknya Nah sekarang kita akan belajar menjawab pertanyaan yang ada Berdasarkan bacaan tersebut adik-adik Pertanyaan yang pertama adik-adik Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Nah coba adik-adik jelaskan Ya Lani menyirami tanamannya setiap pagi dan sore Serta memupuknya ya adik-adik ya Lalu pertanyaan yang kedua Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Coba adik-adik jelaskan Ya adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya Ia juga jarang memberi pupuk adik-adik Pertanyaan yang ketiga Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanamannya? Lani atau adiknya ya? Coba adik-adik jelaskan alasan kalian Kalau menurut Kak Citra yang bersikap bijak terhadap tanamannya adalah Lani Karena tanamannya dirawat dan dipelihara dengan baik Lalu pertanyaan berikutnya adik-adik Ketika adik Lani tidak menyirami tanamannya Siapa saja yang dirugikan? Coba adik-adik jelaskan alasannya Siapa ya yang dirugikan adik-adik? Yang pertama yang dirugikan adalah tanamannya sendiri adik-adik Karena bisa mengakibatkan tanaman itu menjadi kekeringan Menjadi kering dan berakibat juga kepada diri kita sendiri Karena tanaman yang tidak disiram akan mati Sehingga halaman rumah kita menjadi tidak asri lagi Menjadi tidak sehat lagi Lalu ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum ya adik-adik Karena kewajiban kita itu terhadap tanaman adalah merawatnya dengan baik Sedangkan adik Lani ini lupa menyirami tanamannya Ketika Lani menyirami tanamannya Apakah Lani sudah melaksanakan kewajibannya? Tentunya sudah adik-adik Karena dia merawat tanamannya dengan baik Agar tumbuh subur Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu sangat penting? Karena padik-adik Tumbuhan yang kita tanam itu menghasilkan hasil maksimal Dan tumbuhan itu akan tumbuh subur Jika tumbuhan itu subur Maka kita juga akan mendapatkan udara atau oksigen yang bisa kita hirup setiap hari adik-adik Jadi kita harus merawat tanaman yang ada di sekitar kita Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Itu karena tanaman dapat memperindah halaman Menyehatkan lingkungan Membuat asri lingkungan Menyediakan oksigen bagi manusia Jadi itu merupakan kewajiban kita merawat tanaman Sehingga kita bisa menerima manfaat dari tanaman tersebut Tamanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh Oksigen yang diberikan oleh tanaman itu membantu kita untuk bernafas adik-adik Jika semua orang seperti adik Lani Bayangkan saja apa yang terjadi dengan semua tanaman tadi Adik Lani tidak mau merawat tanamannya Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik adik-adik? Dan mengapa kalian harus merawatnya? Supaya tanaman kita bisa tumbuh subur Bisa lestari adik-adik Bisa tumbuh dengan baik Nah disini ada tiga gambar Coba adik-adik perhatikan gambar A, B, dan C Amati adik-adik apa yang sedang mereka lakukan Nah dari gambar ini Kak Citra mempunyai tabel pertanyaan yang harus kalian jawab Yang pertama apa tindakan yang mereka lakukan Gambar A tadi sedang apa adik-adik? Ya sedang menyiram tanaman Gambar B malah sedang membakar hutan Gambar C sedang merawat tanaman Pertanyaan yang kedua Apakah tindakan tersebut baik? Lalu pertanyaannya mengapa? Nah gambar apakah itu baik? Tindakan tersebut itu baik Karena terhadap tanaman kita wajib merawatnya Sedangkan yang B itu tidak baik Karena kita tidak boleh membakar hutan Itu merusak tanaman yang ada Untuk gambar C itu baik Karena tanaman memang harus dirawat Lalu apa dampak bagi lingkungan dari gambar A, B, dan C tadi? Nah yang pertama yang gambar A Tanaman menjadi subur Dan lingkungan menjadi segar dan sehat adik-adik Sedangkan gambar B Hutan akan menjadi gundul Dan dapat menyebabkan bencana adik-adik Lalu gambar C Dampaknya bagi lingkungan adalah Tanaman akan tumbuh dengan baik Tabel pertanyaan berikutnya Apa dampaknya bagi orang lain? Nah untuk gambar A Dampaknya lingkungan akan menjadi sehat Dan kesehatan warga juga akan terjaga Sedangkan dampak gambar B tadi ya Yang membakar hutan itu adalah Kebakaran hutan itu akan merugikan orang lain Asapnya itu akan sangat tebal adik-adik Dan pastinya akan mengganggu aktivitas kita Lalu hutan tadi akan gundul juga Bisa berakibat longsor Nah itu akan merugikan orang lain Sedangkan gambar C itu dampaknya bagi lingkungan adalah Lingkungan menjadi sehat Dan penghuninya juga sehat Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Lalu mengapa? Nah untuk yang A tidak melanggar Karena dengan menyiram tanaman Kita tidak melanggar hak orang lain Sedangkan yang B itu melanggar adik-adik Karena setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan yang sehat Malah itu tadi hutannya dibakar ya adik-adik ya Sedangkan yang C itu tidak melanggar juga Karena justru membuat lingkungan itu menjadi hijau Dan masyarakat menjadi sehat Apakah orang tersebut sudah melaksanakan Dan kewajibannya Mengapa? Nah untuk yang A itu sudah Karena merawat tanaman Yang B Gambar B belum ya Karena tanamannya seharusnya dirawat Malah dirusak Nah ini Kak Citra tulisannya kurang ya Lalu yang C itu sudah Karena tanamannya sudah dipelihara dengan baik Lalu apakah yang sebaiknya dilakukan? Untuk gambar A Ya tetap kita harus merawat tanaman Agar dapat tumbuh dengan baik Untuk yang B Hutan harus kita jaga adik-adik Agar bermanfaat bagi manusia Untuk gambar C sendiri Ya sama tanaman harus dijaga dan dipelihara Agar dapat berkembang dengan baik Nah adik-adik Buatlah jadwal merawat tanaman Yang sudah kalian tanam di rumah Disiplinlah dalam melakukannya Misalnya pagi hari Tugas kalian apa? Oh menyirami tanamannya Ya syirami adik-adik Kalian bisa membuat jadwal ya Nah adik-adik Kita akan belajar tentang ciri pertanyaan yang baik Adalah sebagai berikut ini Kalau kalian membuat pertanyaan Itu kalian harus mengetahui ciri-ciri pertanyaan yang baik Nah untuk membuat kalimat tanya Di video pembelajaran Kak Citra Di channel youtube Kak Citra ini Ada video tentang kalimat tanya Jadi kalian lihat dulu video kalimat tanya tersebut Nah ciri-ciri pertanyaan yang baik itu Yang pertama itu sesuai topik ya Sesuai dengan apa yang dibicarakan ya Yang kedua jawabannya itu bukan iya dan tidak saja Tetapi perlu kamu ungkapkan apa alasannya Lalu antar pertanyaan itu berkesinambungan Menggali lebih banyak informasi Bahasanya harus benar Pertanyaannya fokus dan tepat sasaran Dan diawali dengan kata tanya Contohnya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana Itu tadi adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik Jika kalian diminta untuk membuat kalimat tanya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tematik kelas 4, tema 3, subtema 1 Pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih.